Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh saya mohon keikhlasannya Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya izin untuk duduk karena kasihan Ada yang udah nyiapin sebelumnya Kalau saya gak dudukin Sebenernya saya lebih seneng untuk berdiri Baik bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wala ali wa sahbihi ajamain Amma ba'du Sahabat-sahabat, bapak dan ibu, kawan-kawan, kakak, adik Alim ulama Yang saya gak bisa sebutkan satu persatu Salam kenal Saya Adrian Maulana Yang mungkin sebelumnya teman-teman lebih sering melihat di layar televisi atau di media sosial Hampir 20 tahun saya bekerja sebagai seorang TV presenter Pemain sinetron dan juga pemain film Namun Saya tersadar bahwa Sebenernya saya punya tanggung jawab lain Di dalam dunia yang Allah Berikan kepada kita semua Adalah salah satunya juga untuk berdakwah Jadi mohon maaf Saya disini bukanlah adalah orang yang paling pintar Saya bukan orang yang paling soleh Namun saya kebetulan mendapatkan amanah Dari AA, dari Masjid Istiqlal Untuk berbagi pengalaman hidup Maupun juga hal-hal yang insya Allah bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua Insya Allah Baik tentunya Kita tidak lupa Untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan izinnya Saya dan kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini Salam serta salawat Juga tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Suri tauladan kita Rol model kita semua Panutan kita semua Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Serta generasi-generasi penerusnya di akhir zaman Dan Rasulullah tentunya Yang sangat kita nantikan Sahafatnya di Yaumil akhir kelak Amin amin ya rabbal alamin Saya kira-kira mau ngomong apa ya Ada yang sudah ikut Atau follow instagram saya gak? Semoga yang belum diberikan hidayah Insya Allah saya suka Memberikan motivasi dan inspirasi Melalui instagram saya Kenapa? Karena saya sadar bahwa Saya sekarang ini udah gak tampil lagi di televisi Lalu bagaimana ya Saya bisa menjalin hubungan Uhwa persaudaraan dengan saudara-saudara saya Jadi belakangan ini Saya sangat aktif di instagram Dengan nama akun Adrian Maulana Semoga ini nanti bisa Memberikan banyak kebaikan Buat kehidupan kita sama-sama Kalau pengalaman hijrah Saya rasa teman-teman sudah banyak tahu ya Bahwa Alhamdulillah Masjid-masjid ini sekarang Semakin makmur Semakin banyak Orang yang tersadar Ingin Solat lima waktu di masjid Ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban Islam Bukan hanya sekedar tempat buat beribadah Tempat kita solat Tapi juga bisa tempat kita gaul Tempat kita ngumpul Tempat kita berdiskusi Tempat kita berdiskusi Apapun kita bisa bicarakan di masjid Kalau dari zaman dulu Kebetulan saya punya Buyut Itu adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek Kita ada masjid di Bukit Tinggi Sumatera Barat Beliau Mengajari Al-Quran Mengajarkan ilmu silat Ya bermuamalah juga seperti itu Cita-cita saya juga adalah Bagaimana masjid ini harus menjadi tempat yang asik Tempat yang keren Jadi supaya anak-anak muda Juga datang ke masjid Bukan cuma orang-orang yang Ya sudah sebentar lagi Mau dipanggil sama Allah aja gitu Bukan hanya orang-orang yang soleh aja Justru Masjid ini harus didatangi oleh siapapun Supaya orang-orang banyak Yang bisa mendengarkan Dan juga akhirnya menerapkan Kebaikan-kebaikan Islam sebagai agama Yang terbaik di muka bumi ini Dan kita tentunya harus bangga Sebagai umat Islam Karena Kita memiliki Panduan dalam Al-Quran Yang diturunkan oleh Allah Melalui Malaikat Jibril Yang kalau kita mau selamat Kita cukup aja mengikuti manual booknya Kalau kita Misalnya beli handphone aja Kita suka mempelajarinya Lihat Bukunya Buku panduannya Masa sekarang hidup kita Supaya Gak punya masalah Apakah itu dengan pasangan Apakah dengan orang tua Apakah dengan atasan Apakah dengan Sesama manusia Ataupun juga termasuk juga Terhadap makhluk lain Kemudian kita menjalankan Semau gue Tentu saya pikir Kita menjadi manusia yang Terlalu takabur Untuk itulah saya kemudian Sama teman-teman Artis Kami tersadar Kami jadi kepengen ngaji Kami kemudian Bergabung Dalam kajian musawarah Kami ingin belajar Mengejar Ketinggalan kami selama ini Karena Boleh dikatakan Hampir 100% Gak ada yang seperti Teman-teman semua Dari kecil Sekolahnya Udah di sekolah Islam Banyak yang sudah Masuk pesantren Saya gak punya Kesempatan itu Sudah lebih dari Empat puluhan tahun Saya diberikan Kesempatan sama Allah Untuk hidup Tapi saya belum Bener-bener Menjalankan Islam Secara kafah Lalu bagaimana Apakah kemudian Saya gak punya Kesempatan Untuk menjadi Manusia yang lebih baik Di sisi Allah Ternyata menurut Guru-guru kami Ustaz Adul Somat Ustaz Adi Hidayat Ustaz Salim Vila Ustaz Hanan Ataki Ustaz Umar Mita Ustaz Felix Yau Semua gak ada yang Mengatakan demikian Semua bilang Siapapun kita Apapun kondisi diri kita Pelaku maksiat Masih bermaksiat Ataukah kita sekarang Sudah dalam keadaan Yang lebih baik Semua punya Kesempatan Untuk menjadi Pribadi yang lebih baik Dari kita sebelumnya Itulah makna hijrah Yang sebenar-benarnya Yang saya akhirnya Terapkan dalam kehidupan Saya sehari-hari Makanya Kami Kalau yang teman-teman ikut Suka follow Kajian Musawara Kami ini bukanlah Orang yang lebih baik Dari teman-teman tidak Tapi kami Ingin bahwa Setiap aktivitas kita ini Bisa bernilai Pahala di sisi Allah Makanya kita sebarluaskan Dan kajian itu Dan kajian itu adalah Kajian memang yang tertutup Mohon maaf Tapi insya Allah Kami akan Selalu sebarluaskan Melalui YouTube Ataupun juga Instagram Inti Sari Maupun juga acara sepenuhnya Baik Itu baju sedikit Pembuka aja Karena orang bilang Tak kenal maka tak sayang Sekarang saya sudah Meninggalkan dunia Pertlevisian Sekarang saya Bekerja Kantoran Saya menjadi seorang Profesional di bidang Investasi Nanti pada saatnya Saya akan juga cerita Mengenai aktivitas Pekerjaan kantoran saya Tapi izinkan saya Di waktu kurang lebih Sekitar 45-50 menit Kedepan Saya kepengen Untuk berbagi Sesuatu yang Sebenarnya teman-teman Mungkin suka lihat Atau ingin bertanya-tanya Adrian Maulana Terlihat Begitu sehat Atletis Suka olahraga Makin tua Kok katanya Semakin Fresh Jeruk kali Fresh ya Apa sih yang dilakukan Jadi izinkan saya Saya ingin membawakan materi Mengenai Juru sehat secara syari Kenapa saya bilang Secara syari Karena dulu Waktu saya Kenal Gaya hidup sehat Saya belajarnya dari Teman saya Yang seorang binaraga Ya Fitness Aderai Siapa yang gak tau dia Itu sahabat saya Masya Allah Yang memberikan banyak kebaikan Buat hidup saya Kita doakan Semoga Aderai juga bisa Mendapatkan hidayah Islam Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau orang yang sangat baik Saya dulu adalah seorang Yang pernah mengalami Ketidakpercayaan diri Dan punya berat badan 93 kilogram Dari zaman saya SMP Saya hadir ke sini Saya bawa ibu saya tercinta juga Mama Assalamualaikum Jolai tolong ma Ya Nah ini ibu saya nih Teman-teman semua Kalau saya jalan-jalan kemana-mana Gak ada yang percaya Itu ibu saya Semua pada bilang Itu kakak saya Apa ibu saya yang awet muda Atau saya yang awet tua Ya Dan disebelah ibu saya Itu adalah Istri saya Desi Il Santi Ya Mantan none Jakarta Yang ketemu saya Di pemilihan Abang Jakarta None Jakarta Tahun 98 Dan Alhamdulillah Dari Desi saya dikarniai Dua orang putri Yang pertama Syarla Dan ternyata Allah juga Dengan kebaikannya Nitipkan saya lagi Satu orang putri Syazah Yang ikut bergabung Sama kita Syazah Dek boleh berdiri sedikit Dek Ya Ah malu ayah Ya Gitu Jadi kakak dan adek Bedanya 12 tahun Pasti pada bingung Mas Adrian itu Mohon maaf Itu dari Jangan pikir yang enggak Enggak Itu semuanya dari satu istri Ya Alhamdulillah Saya termasuk yang Suami takut istri Banyak yang bertanya Kenapa sih Mas Adrian kayaknya sehat Ya Istrinya sehat Kok punya anaknya Jauh banget bedanya Kita gak akan pernah tahu Teman-teman Ya Kita berbuat baik aja Ada orang yang Bisa gak suka Apalagi kalau kita gak berbuat baik Kita menjaga kesehatan aja Belum tentu Kita pasti akan terus Sehat dalam kehidupan kita Atau bisa berumur panjang Karena ada takdir Mungkin Orang yang selama ini Menjalankan kesehatan Tapi dia membawa Gen dari orang tuanya Ada yang punya problem penyakit Jantung Gagal ginjal Prostat Diabetes Dan lain sebagainya Tapi Apakah itu Membenarkan diri kita Untuk menjadi pribadi Yang pesimis Bahwa Ah yaudah deh Nanti Kayaknya saya akan meninggal Karena kanker Saya akan meninggal Karena jantung Kenapa? Karena orang tua saya Kakek saya Kan meninggalnya Karena seperti itu Jadi yaudah lah Saya hidup Begini-begini aja Bukan kesalahan kita Bukan kesalahan kita Kalau kita lahir Dalam keadaan miskin Tapi akan menjadi Kesalahan dan kebodohan kita Kalau kita nanti meninggal Juga dalam keadaan miskin Bukan kesalahan kita Kalau kita lahir Dalam keadaan keluarga yang Tidak sehat Atau bahkan sehat Tapi ternyata Kaudara Allah Allah titipkan Kakek Orang tua kita Misalnya yang tadi saya katakan Punya penyakit-penyakit Yang degeneratif Yang kemudian mereka Dipanggil oleh Allah Dalam keadaan sakit Tapi akan menjadi Kerugian dan kebodohan Diri kita Kalau kita akan Membiarkan diri kita Dan hidup begini-begini aja Tidak menggunakan Akal Yang Allah udah berikan kita Yang memuliakan manusia Dibandingkan dari Makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya Seperti hewan Dan juga tumbuh-tumbuhan Kalau kita tidak mau Mengaplikasikan Hal-hal baik Dalam kehidupan kita Saya yakin Semua disini Kepengen hidupnya panjang Kepengen masuk surga Tapi berapa banyak Saudara-saudara kita Yang diberikan Usia yang panjang Tapi hidupnya sakit-sakitan Ada yang dari usia 30-40 tahun Sudah sakit-sakitan Sampai dia berpulang Di usia 75-80 30-40 tahun Hidup terbaring Akibat sakit Jadi disini saya terpikir Aduh bagaimana ya Supaya kita bisa Mewujudkan hidup yang Tadi dikatakan Pengen hidupnya panjang Sehat walafiat Matinya masuk surga Contohnya kan seperti itu Apakah berarti Hanya mereka yang berprofesi Sebagai dokter Ahli gizi Nutritionist Adalah orang-orang yang berhak Mendapatkan kesehatan seperti itu Kenyataannya kalau kita lihat Berapa banyak Mohon maaf Dokter-dokter yang juga Kehidupannya gak sehat Dokter-dokter yang Akhirnya harus mengalami Kesakitan dalam kehidupannya Karena ternyata Edukasi Informasi saja Tidaklah cukup Betul Kita sadar bahwa Pengetahuan Sekarang ini sudah Semakin maju Ya Tapi banyaknya buku Banyaknya seminar Yang kita datangin Kita ikuti Tidak menjamin Teman-teman akan punya Tingkat kualitas Hidup Tingkat kualitas kesehatan Yang optimal Sama Keinginan saja Motivasi saja Niat saja Juga rasanya gak cukup Saya kepengen langsing Saya kepengen sehat Saya gak mau kena stroke Saya gak mau kena penyakit jantung Saya gak mau kena diabetes Kemudian diamputasi Sama seperti misalnya Keluarga saya Atau teman saya Niat Mau aja gak cukup Karena ada satu hal lagi Teman-teman Yang sangat penting Yang harus kita Jalankan Apa itu? Aksi Percuma kita punya keinginan Pengen sukses Pengen jadi orang soleh Pengen orang yang sehat Kalau gak disertai dengan Ilmu yang memadai Makanya kita bersyukur Dimana di saat orang-orang Sekarang justru Memanfaatkan hari minggu Adalah untuknya Istirahat lah Ada yang memenarkan dirinya Untuk Males-malesan aja lah Tapi Allah mudahkan Teman-teman semua Ada yang dari luar Jakarta Ada yang dari Bekasi Ada yang dari Wah Tangerang Lebih jauh bahkan Untuk kemudian Dilangkahkan Untuk datang ke majelis Ilmu ini Ya Jadi kita sangat bersyukur Tentunya Kembali lagi Kalau saja Kita hanya Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan juga Keinginan Itu tidak akan sempurna Jadi apa dong Yang menyempurnakan itu semua Aksi Motivasi Atau niat Ditambah Dengan edukasi Atau informasi Plus Aksi Itu baru akan menghasilkan Sebuah Destinasi Teman-teman Ya Oh kalau hidup sehat Lalu bagaimana Mas Adrian Ya hidup sehat itu Tentunya kan harus diet Betul Diet itu salah satunya Kedua Aktivitas gerak Tapi juga jangan lupakan Yang namanya istirahat Jadi ibaratnya Kalau saya Analogikan dengan Sebuah pohon Pohon itu memiliki Ranting-ranting utama Ranting yang pertama Adalah ranting makan Yang kedua adalah Ranting gerak Yang ketiga adalah Ranting istirahat Yang dimana semuanya Atau ketiganya Itu saling menopang Satu sama lain Jadi gak bisa teman-teman Kalau saya kepengen Mendapatkan Tingkat kesehatan Yang optimal Saya cuma mau Olahraga rajin Makan pokoknya Saya gak mau diatur ya Gak bisa Begitu juga Saya pokoknya Mengatur makan Tapi saya gak mau Aktivitas gerak Mas Adrian Saya gak punya waktu Saya orang sibuk Pagi bangun Abis subuh Nyapin sarapan Terus kemudian Nganterin anak sekolah Kemudian saya ada arisan Terus kemudian Saya nanti ada harus Kajian ini Kemudian saya harus Jualan ini Itu dan lain sebagainya Suami pulang Jemput anak sekolah Dan lain sebagainya Membenarkan diri kita Untuk kemudian Tidak mau bergerak Teman-teman semua Yang dirahmati Allah Fitrahnya manusia Itu adalah Makhluk yang bergerak Jadi justru kita Jadi justru kita zolim Sama diri kita Begadang Begadang jangan begadang Justru beliau Tidur lebih cepat Tapi bangunnya lebih awal Mungkin kira-kira Katanya sekitar jam Tiga pagi Untuk menghidupkan Solat malam Sampai akhirnya Masuk waktu subuh Nah jadi Ketiga yang tadi Saya katakan Itu adalah hal-hal Yang penting Yang teman-teman Saya sangat-sangat Menghimbau Untuk bisa jalankan Dan Alhamdulillah Saya jalankan Dulu saya zolim Sama diri saya Kenapa? Karena saya membenarkan Diri saya sebagai Seorang pemain Sinetron Yang kerjanya pagi Sampai pagi Kadang saya bekerja 28 jam Di luar rumah Berangkat jam 7 Jam 8 pagi Saya pulang jam 12 siang Keesokan harinya Sampai rumah Jam 1 siang Kecapean Malah sholat zuhur Karena udah begitu capek Bangun-bangun Jam 5 Jam 6 Langsung karena takut terlambat Berangkat lagi Ke lokasi syuting Saya sering melalaikan Apa yang menjadi Kewajiban-kewajiban saya Allah berikan Mungkin pada saat itu Harta benda Allah berikan Popularitas Allah berikan Kenikmatan-kenikmatan Hal seperti itu Tapi ternyata Allah juga berikan Ujian kepada diri saya 6 Desember 2012 Saya pernah mengalami Satu momen Yang akhirnya membuat Saya berhijrah Saya mengalami Kerampokan Di dalam rumah saya Saya kehilangan Harta benda Lebih dari setengah miliar Teman-teman Hanya dalam tempo 28 menit Kok bisa tampak Dalam 28 menit Iya Karena ada CCTV Dan pelakunya adalah Orang terdekat saya Saya tidak mau bercerita Tentang itu Karena teman-teman Nanti bisa lihat di Youtube juga Sudah banyak Kisah saya tentang itu Tapi yang saya Pengen ceritakan Bahwa Apapun diri kita Siapapun diri kita Hidup kita ini Pasti Itu akan mendapatkan Yang namanya ujian Bukan berarti Orang yang terkenal Orang yang tenar Orang yang punya Banyak harta Atau orang punya Banyak Kemewahan Jabatan Itu tidak luput Dari ujian Tidak Karena bisa jadi Itulah ujian hidupnya Kebaliknya Bukan berarti Ada orang yang Mengalami Sedikit harta benda Tidak pernah Jabatan naik-naik Itu adalah Sebagai suatu hukuman Atau Tidak sayangnya Allah kepada dirinya dia Karena justru mungkin Disitulah letak kebaikannya Yang kadang kita Seringkali tidak tahu Tapi pada saatnya Baru nanti kita akan paham Ya Teman-teman semua Kita tidak akan pernah Dikatakan cinta sama Allah Kalau kita belum pernah Di uji dari sesuatu yang Paling kita sangat Suka-sukai Yang paling kita cintai Orang yang terlalu sayang Sama keluarganya Insya Allah dia akan Di uji dari keluarganya Apakah dari pasangan hidupnya Apakah dari anaknya Orang yang terlalu cinta Sama harta Insya Allah dia akan Di uji dari hartanya Dan saya adalah orang Yang sudah pernah mengalami itu Saya kumpul-kumpulkan harta Selebih dari 10 tahun Hilangnya hanya dalam Tempo 28 menit Dulu saya bercita-cita Pengen bisa naik haji Sebelum usia 40 Pengen yang hajinya adalah Haji ONH plus Saya butuh uang 17.000 USD Saya sudah terkumpul 15.700 Allah ambil dalam waktu Hanya 28 menit Ya Orang yang suka dengan jabatan Orang yang menghalalkan segala cara Membenarkan dirinya Untuk merebut kekuasaan Itu pasti Allah akan berikan juga ujian Ya Tenang aja teman-teman Jadi apapun kondisi kita saat ini Ada sebuah ruang Yang lebih luas Daripada Ruangan Masjid Istiqlil ini Apa itu? Ruang bagi kemajuan Selalu ada kesempatan Buat diri kita Apapun diri kita Untuk lebih maju Dari diri kita saat ini Kalau tadi bicara kesehatan Dari yang gemuk Bisa lebih langsing Dari laki-laki yang kurus Pengen punya six pack Dari yang gak kaya Menjadi lebih sejahtera Dari yang Pelaku maksiat Menjadi pribadi yang taat Tinggal Keputusannya di kita Kita mau gak Mengambil langkah itu Opsinya ada Dalam diri kita Jadi kembali lagi Ke topik mengenai Kesehatan Saya biasa Kalau bicarakan mengenai materi Biasanya seharian Tapi karena kondor Allah Waktunya cuma dikasih satu jam Saya ambil yang general aja Tiga bagian utama Tentang makan ya teman-teman Diet Ada orang bilang Saya gak mau diet Mas Adrian Karena diet itu bikin Pusing Diet itu bikin lemes Diet itu kan gak boleh makan Salah Diet itu adalah Manajemen makan Kalau kita mengatur Sesuatu Maka kita malah boleh Untuk menikmati sesuatu Kalau kita terbiasa Mengatur penghasilan Honor Gaji kita setiap Waktunya Boleh gak Sesekali kita jalan-jalan Keluar kota Sama keluarga kita Boleh Insya Allah gak bakal bangkrut Karena kita ngatur Oh iya Saya kepengen setahun dua kali aja Dari gaji saya Saya sisihkan setiap bulan Misalnya Sepuluh persen Untuk persiapan jalan-jalan Insya Allah Teman-teman gak bakal susah hidupnya Tapi apa jadinya Kalau tiap dua minggu Tiap bulan Teman-teman Hobinya jalan-jalan Kesana-kesini Nongkrong-nongkrong Jangan-jangan sebelum Akhir bulan Uangnya udah habis Seperti itu Begitu juga dengan Makanan Boleh gak sih makan pizza Boleh gak makan spaghetti Boleh gak sih makan Di restoran Padang Kan Mas Dadan orang Padang Jadi saya sukanya makan Padang Ciii Restoran Padang enak ya teman-teman ya Hampir di setiap pengkolan Ada itu restoran Padang Ya Karena memang enak Ya kan Masya Allah ya Restoran Padangnya aja enak Apalagi nikah sama Orang Padang Betul Jadi yang jomblo Saya doakan nanti ketemunya orang Padang ya Amin Amin Walaupun orang Jawa Orang Madura Orang Papua Semuanya Juga sama baiknya Dan sangat Semuanya Memiliki Pribadi yang Setara di mata Allah Yang membedakan Hanya tingkat ke Takwani aja Amin Amin So kembali lagi teman-teman Jadi Kalau kita terbiasa mengatur Insya Allah Tidak akan masalah Tingkat kesehatan kita Ya Jadi kalau kita terbiasa Sehari-hari Makan yang Secukupnya aja Jangan berlebihan Ya Ikutin apa yang menjadi Sunnahnya Rasulullah S.A.W Kemarin kita bersyukur Sebagai umat Islam Kita memperingati Hari lahir Rasulullah S.A.W 12 rubi awal Ya Selama ini teman-teman Mengatakan Oh saya cinta Rasulullah Insya Allah Saya juga sangat adalah Mengharapkan Safatnya beliau Nanti Saya makanya Menjadikan dia Sebagai role model kita Menjadikan beliau Sebagai suri tauladan kita Kalau gak salah Itu kan ada Di surat Al-Azab Surat ke 33 Ayat 21 Bahwa sesungguhnya Sudah ada Suri tauladan Dalam diri Rasulullah S.A.W Bagi mereka yang Mengharapkan rahmat Ya Dia juga Banyak menyebut-yebut Nama Allah Jadi teman-teman Kalau ingin hidup kita Selamat Benar Ikutin aja Role model kita Rasulullah Tapi Rasulullah Bukan hanya dalam Taca-cara beribadah Rasulullah Dikenal sebagai Seorang yang amanah Yang mengakui ini Bukan hanya umat Islam Tapi termasuk Musuh-musuhnya Rasulullah Orang yang amanah Orang yang fatonah Orang yang sidik Orang yang tablik Itu ada dalam diri Rasulullah Kalau gak percaya Teman-teman Googling aja Bahkan ada seorang Penulis Non-Muslim Namanya Michael H. Hart Dia membuat Buku Adalah Seratus Tokoh yang Paling berpengaruh Di dunia Dan Rasulullah Kita Itu menempati Peringkat yang pertama Orang non-muslim aja Mengakui seperti itu Lalu bagaimana kita Sayang banget Kalau hanya Mengikuti sunahnya Rasulullah Hanya sekedar Penampilan semata Misalnya Yang paling umum Oh Rasulullah Apa sih Memelihara Janggut Rasulullah Misalnya Kelananya Agak dinaikan Dari atas mata kaki Rasulullah Rasulullah adalah Orang yang punya Ahlak baik Orang yang jujur Orang yang santun Betul itu semua Bagus Tapi Masih banyak lagi Sunah-sunah Rasulullah Termasuk juga dari Cara Rasulullah Menerapkan Gaya hidup sehat Dalam kesehariannya Jadi Rasulullah Itu makannya Memang sedikit-sedikit Kalau kita Dikit-dikit Makan Rasulullah Rasulullah Sering berpuasa Umat Islam Diwajibkan untuk berpuasa Di bulan Ramadan Tapi Rasulullah Juga menjalankan Puasa-puasa Sunah Senin Kamis Puasa tiga hari Dalam satu bulan Di hari ke-13 14 15 Teman-teman mungkin Yang sudah menjalankan Alhamdulillah Yang belum Bisa diikuti Gitu ya Karena Banyak sekali Kebaikan-kebaikan Yang sayangnya Baru ditemui oleh Manusia-manusia Zaman sekarang Baru ditemui oleh Teknologi kesehatan Zaman sekarang Yang padahal Islam sudah Menyatakan demikian Dari lebih 1400 tahun yang lalu Pada saat Al-Quran diturunkan Yang itu adalah Bahasanya Allah Itu kalamnya Allah Yang kemudian Diturunkan melalui Malekat Jibril Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disinilah Kenapa kita melihat Banyak orang Akhirnya berbondong-bondong Memasuki agama Allah Kita lihat Banyak orang Berbondong-bondong Untuk masuk ke dalam Agamanya Allah Karena mereka Menemukan kebenaran Di dalam agama kita Mohon maaf Kalau sampai ada Orang Islam Yang kemudian Murtad Itu karena Semata-mata Lebih banyak Karena faktor Finansial Tapi yang saya tahu Bahwa Orang yang tadinya Non-Muslim Kemudian sampai Menjadi seorang Islam Menjadi Muslim Saudara kita Semata-mata Karena mereka Menemukan kebenaran Dan kebaikan Di dalam Islam Jadi penting Jadi penting buat kita Sebagai hamba Allah Karena kita punya tugas Juga berda'wah Dan harus menyampaikan Ayat-ayat Allah ini Walaupun cuma satu ayat Kepada semua Makhluk Bukan hanya kepada Saudara-saudara kita Umat Islam Karena itu memang Menjadi fitrah kita Hak dan kewajiban kita Karena Rasulullah Saja Berda'wah itu Adalah untuk Seluruh semesta alam Jadi makanya Kenapa penting Buat kita Untuk bisa Menjadi inspirasi Buat Teman-teman kita Lingkungan kita Tempat kerja kita Dimana kita Biasa beraktifitas Supaya orang Juga menemukan Eh Kamu kok Beda agama sama saya Tapi kok kamu Gak sungkan-sungkan ya Untuk menasihati saya Memberikan banyak kebaikan Kepada saya Bersedekah juga kepada saya Bekerja juga sama saya Berbisnis juga sama saya Karena itulah Ajaran Islam Ya Jadi Kenapa kita Maksudnya disini Harus berperan Karena kita harus sadar Bahwa kita sekarang ini Sedang masuk dalam Kemajuan peradaban Agama Islam Dan saya mengajak Teman-teman semua Bukan hanya sekedar Menjadi penonton Tapi mari kita Menjadi pemain Sayang Kalau kita hanya Duduk di pinggir lapangan Hanya nonton Hanya bertepuk tangan saja Kalau kita tidak punya Peran apa-apa Karena Saya menemukan Ada sebuah hadis Bahwa insya Allah Tidak akan bergeser Kedua kaki seorang hamba Di akhirat kelak Kecuali dia akan ditanya Mengenai empat perkara Umurnya Dihabiskan buat apa saja Yang kedua Ilmunya Diamalkan atau tidak Jadi apapun Profesi teman-teman Pengetahuan teman-teman Ada yang tentang ilmu agama Ada yang tentang ilmu kesehatan Ada yang ilmu public speaking Ada ilmu bisnis Ada yang ilmu tentang Online marketing Ada yang ilmu tentang Misalnya Design dan lain sebagainya Amalkan Ya karena itu semua Akan dipertanggungjawabkan Kemudian yang ketiga Adalah mengenai hartanya Dari mana kita dapatkan Dan kemana kita belanjakan Harta kita Apakah dari sumber yang halal Apakah dari sumber yang baik Dan juga kita belanjakan kemana Apakah kita sudah Membantu banyak masjid Terbangun Apakah kita sudah membantu Para ustad dalam berdawah Atau jangan-jangan Hanya lebih banyak Untuk sekedar Memuaskan Nafsu Sahwat kita saja Sekedar buat jalan-jalan Sekedar buat makan Janganlah seperti itu Dan yang terakhir adalah Lelah kita Kemana kita habiskan Capeknya kita ini Buat apa aja Mudah-mudahan Capeknya teman-teman Berangkat dari pagi Sebelum subuh Atau pada subuh Ke mesid istiqlal ini Dicatat sebagai Amal pahala Oleh Allah SWT Amin Amin Kembali teman-teman Jadi kalau mengenai makan Ada empat nih Yang perlu kita Perhatikan Pertama sumber Yang kedua jumlah Yang ketiga Cara penyajian Dan yang terakhir adalah Timing Atau waktu Kita ini manusia Bukan kuda Jadi rasanya kurang tepat Kalau cuma makan Sayur-sayuran aja Allah menciptakan Ada sayuran Buah-buahan Biji-bijian Ada juga daging Rasulullah juga Menikmati kok Makan kambing Rasulullah suka sekali Tapi itu tadi Jangan Berlebih-lebihan Ya Yang kedua Tadi Mengenai jumlah Bukan berarti Sesuatu yang baik Boleh kita konsumsi Serampangan Saya makannya kan katanya Kalau roti yang bagus Gandum Mas Adrian Berarti makannya Roti gandum aja terus Ya bukan berarti Kalau sarapan Makan roti gandumnya Segini Bisa gemuk juga Bisa gak sehat juga Karena kalorinya Jadi berlebihan Yang ketiga Cara penyajian Ya Beras bagus enggak? Bagus Nasi putih bagus enggak? Bagus Tapi kalau dibandingkan Nasi merah Mana lebih bagus? Nasi merah tentu Lebih bagus Kalau dibandingkan dengan Nasi beras mati Mas Adrian Lebih bagus lagi Nasi beras mati Kenapa demikian? Karena Dari beras itu ada Mengandung Kandungan Gula Ya Dimana Beras merah Kandungan gulanya Lebih rendah Daripada Beras putih Dimana Beras Beras mati Kalau di toko-toko itu Misalnya namanya Kalau gak salah Meraknya Taj Mahal Itu kandungan gulanya Paling rendah Makanya kenapanya Harganya lebih mahal Kenapa kita harus Juga memikirkan Hal seperti itu? Karena kalau Kandungan gulanya rendah Si nasi yang kita makan Akan lebih lambat Untuk tersimpan Menjadi cadangan lemak Ya Kalau kita terbiasa Makan sesuatu yang manis-manis Itu kandungan gulanya Memang tinggi Kalau dia terbakar Gak apa-apa Tapi masalahnya Kalau kita cuma banyak duduk Dengerin kajian Hanya banyak kerjanya dibalik Laptop Komputer Beda seperti Saudara-saudara kita Yang pekerja bangunan Yang menggunakan fisiknya Sehari-hari Mereka malah boleh Minum yang manis-manis Mereka boleh makan nasi Satu bakul Kok perutnya six pack Badannya berotot Saya makan nasi sejumput aja Kayaknya langsung jadi lemak Ya Bukan salah diri kita Bukan Tapi jangan-jangan Ada yang perlu kita evaluasi Karena saudara kita tersebut Lebih banyak menggunakan fisiknya Ketimbang misalnya mungkin Pikirannya Otaknya Yang dimana mungkin Membutuhkan kalori yang Lebih sedikit Seperti itu Terus kemudian Contoh misalnya Makan apa ya Ayam Saya orang Padang Tapi orang bingung loh Masa dia memang gak makan Masakan Padang Iya saya makan Tapi makannya apa Masakan Padang Bukannya banyaknya itu Gule-gulean Goreng-gorengan Ya kan gak semua itu Di restoran Padang Coba Ada ayam goreng Ada ayam bakar Tapi juga ada Ayam pop Kita pilih ayam pop Loh ayam pop bukan ada Minyaknya Mas Adrian Ayam pop itu sebenarnya Dibikinnya diungkep Tapi sebelum disajikan ke meja Biasanya sama Pelayannya suka Dicelupin dulu Ke minyak panas Jadi kalau kita mau pesen Bilang aja Mas udah Tolong ya Saya gak usah digoreng lagi Saya yang masih Diungkep aja Yang gak usah Dicelupin ke minyak panas ya Contoh seperti itu Ya Kedua Sayur Ada banyak Sayur nangka Ada sayur Yang pokoknya Menggunakan santan Tapi kan juga ada Di restoran Padang Daun singkong Potongan Timun Yang tetap kita bisa Konsumsi Tetap enak Aduh Tapi kan restoran Padang Yang enak itu kan Kalau pakai kuah-kuahnya gitu Mas Adrian Iya Tapi kan kita mau bicara sehat nih Ya Mungkin kita gak usah deh Pakai kuah Atau kalau gak sedikit aja Sambel Juga seperti itu Jangan ditaruh di nasinya Mungkin di pinggir Jadi dicocol-cocol sedikit Tetap rasanya enak Tapi kita bisa membatasi Yang agak kurang baik Yang kita masukkan Dalam tubuh kita Teman-teman Mulut kita Ini adalah sumber Kesehatan Tapi sekaligus juga Sumber kesakitan kita Kalau kita Pengen terlihat baik Masukkanlah sesuatu yang baik Begitu juga dengan sebaliknya Termasuk bagaimana Cara kita Memperlakukan Makanan Oke Yang terakhir Adalah mengenai timing Mas Adrian Saya malam gak pernah makan nasi Bahkan saya gak pernah makan Daging Sayur juga gak Saya cuma makan buah Malam hari Oh iya Tapi saya gak bisa Langsing-langsing Tetep aja pagi-pagi tuh Kayaknya Aduh timbangan gak turun-turun Pasti ada yang dimakan deh Malam hari Iya saya makan buah Boleh tau buah apa Iya macam-macam Saya makan melon Saya makan mangga Saya makan pepaya Gitu Nah jangan-jangan Gara-gara makan buah Loh kan makannya buah Iya Tapi sesuatu yang Kita kategorikan baik Belum tentu Sepenuhnya baik Kalau kita salah Dalam waktu Mengkonsumsinya Buah yang tadi saya sebut Buahnya baik Tapi juga mengandung Kandungan gula yang tinggi Yang kalau tidak terbakar Karena masalahnya Malam hari Biasanya kita cuma tidur Ya Tetep sih Organ-organ kita butuh kalori Tapi gak sebanyak Aktivitas di siang hari Makanya pada saat bangun tidur Kok kita gak Langsing-langsing juga Jadi kalau malam Hendaknya kita makan Misalnya buah-buah Jangan yang terlalu manis Teman-teman Seperti papaya Apel Apelnya juga yang Ijo Makan nanas Masih oke Kalau yang terlalu manis Sebaiknya kita makan Di pagi Sampai di sore hari aja Lebih dari itu Sebaiknya kita Tahan Contoh demikian Yang kedua Fitrah manusia adalah Makhluk yang bergerak Makanya kita penting bergerak Makanya kalau teman-teman Lihat Hampir di setiap pusat perbelanjaan Di setiap mal Itu ada yang namanya Fitness center Pusat kebugaran Kayaknya zaman 20 tahun lalu Gak ada deh Kayak seperti itu Karena Banyak orang yang melihat Orang-orang Indonesia khususnya Itu suka kurang bergerak Dengan kemajuan zaman teknologi Gedung-gedung Jarang Yang cuma menyediakan tangga manual Tapi udah disediakan eskalator Udah disediakan lift Tapi dulu Kakek nenek saya Gak pergi ke gym Gak pergi fitness Karena mereka terbiasa Sehari-harinya naik sepeda Jalan kaki Kalau sekolah Kalau ngajar Bisa berangkat 3 kilo Pulang 3 kilo Kalau kita boro-boro Duduk Digojek Ya kan Di kereta duduk Atau yang menaik mobil Duduk Juga seperti itu Makanya kenapa kita Lebih harus lagi berusaha Untuk mau bergerak Kalau dulu kan kita lihat Oh Rasulullah berkuda Bahkan Rasulullah sunahnya apa Ajari anak-anakmu itu Berkuda memanah dan berenang Susah mungkin sekarang Mas Adrian Ada untuk berkuda Mahal pula Oke Ya mungkin aktivitas gerak Yang lainnya Ya Jadi jangan kita Mencari-cari alasan Untuk tidak mau bergerak Mengatasnamakan Tinggal di ibu kota Jakarta Penuh polusi Dimana-mana macet Atau saya Kesibukannya tingkat tinggi Saya lebih harus Memprioritaskan keluarga Daripada olahraga Itulah manusia Ya Manusia itu suka Terhadap 3 hal Pertama Suka cari Pembenaran Yang kedua Suka cari-cari Kesalahan orang lain Yang ketiga Suka komplain Rumahnya jauh lah Dari tempat pusat kebugaran Habis karena ayah saya gemuk Ya wajar saya gemuk Ya tadi Karena keluarga saya Itu banyak yang meninggal Karena kena penyakit Misalnya Ginjal Ya udah Paling saya nanti akan kena Masalah ginjal juga Suka seperti itu Seolah-olah Kehidupan kita Itu selalu tergantung Dari Luar diri kita Padahal Apapun yang kita lakukan Itu adalah Atas Dari perilaku kita sendiri Ya Baik Yang terakhir tadi teman-teman Setelah tadi Mengenai diet Mengenai makan Mengenai Aktifitas gerak Yang ketiga adalah Mengenai istirahat Gimana sih istirahat yang baik Adalah yang cukup Dan Berkualitas Katanya tidur itu harus Enam sampai delapan jam ya Menurut riset demikian Rasulullah tidurnya kurang lebih Sekitar setengah sepuluh Bangunnya jam tiga Itu kurang dari delapan jam Tapi Rasulullah Adalah pribadi yang kita tahu Menurut riwayat Pribadi yang sangat sehat Kenapa? Dikatakan Rasulullah Pernah sakit Seumur hidupnya Sampai beliau wafat Di usia 63 Hanya pernah dua kali sakit Sakit Rasulullah yang pertama Adalah pada saat Rasulullah Diracun oleh perempuan Yahudi Yang kedua Rasulullah baru mengalami sakit Pada saat Rasulullah Menjelang ajalnya Selebihnya Rasulullah Sehat wal afiat Termasuk juga Rasulullah Menjaga Istirahatnya Dengan baik Jadi kenapa tadi saya katakan Bada Isa Usahakan kita Lebih banyak di rumah Lebih banyak beristirahat Bangun di awal pagi Kalau sekarang subuh Sudah 4.15 Mungkin kita bisa bangun Katakanlah misalnya 4 kurang 15 Atau setengah 4 Kita hidupin sholat malam Karena tadi itu semua terkait Dalam sholat Kita melakukan banyak aktivitas gerak Minimal 5 kali sehari Kita diwajibkan untuk melakukan sholat Ada 17 rokaat Kalau kita menjalankannya Dengan husyuk Dengan baik Mengangkat tangan Kemudian kita ruku Melenturkan semua sendi-sendi kita Kita bersujud Memindahkan aliran darah Yang tadinya biasa Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Membuat darah ini Jadinya bersirkulasi Dimana kita tahu Bahwa di dalam darah itu Mengandung sekali banyak Air Oksigen Nutrisi-nutrisi Itu yang menyebabkan Metabolisme tubuh manusia ini Harus bisa berjalan dengan baik Jadi kalau kita menerapkan Syariat-syariat Seperti itu Insya Allah teman-teman Kita ini akan dijauhkan dari Sakitan Sakit Itu adalah sesuatu yang Sebenarnya Tidak ingin dirasakan oleh kita Tapi masalahnya Kalau kita bicara sehat Baru dianggap menarik Pada saat Kita sedang sakit Sehat tidak menarik Selagi kita miliki Dan akan menjadi Begitu menarik Pada saat sehat Pergi dari kita Jadi selagi kita punya sehat Kenapa tidak kita jaga Kenapa tidak kita rawat Sebaik-baiknya Ya Obat yang paling mujarab Itu adalah Pola hidup sehat Hidup sehat ini bukan tujuan Teman-teman Hidup sehat ini Sudah adalah fitrah Menjalani gaya hidup sehat Itu adalah perjalanannya Jadi saya Bisa duduk disini Atau jadi seorang public figure Bukan karena saya dulu Menjalani gaya hidup sehat Bukan Saya bisa terjaga seperti ini Bukan karena profesi Tapi karena itu fitrah kita Yang Sudah jelas Tingkat kesehatan teman-teman Pasti akan membaik Yang kedua Teman-teman insya Allah Akan punya Kepercayaan diri Yang juga Lebih baik Bonusnya Teman-teman akan Punya penampilan juga Yang lebih baik Dulu Satu bulan dua kali Saya ke dokter kulit Saya di facial Minum obat Pagi Malam Pakai krim pagi Krim malam Begitu ya Mbak-mbak Ibu-ibu Menghabiskan biaya yang Ratusan ribu Bahkan satu juta Setiap bulan Untuk bagaimana Membuat kulit saya Terlihat lebih baik Karena dulu kulit saya itu Waduh Gunung Merapi Di mana-mana Jerawatan Apalagi setelah Jadi public figure Dibedakin Kena lampu Wah udah makin gak karuan Gak boleh makan ini Gak boleh makan itu Gak boleh makan alpukat Gak boleh makan kacang-kacangan Gak boleh makan melinjo Katanya seperti itu Karena mengandung lemak Yang tinggi Tapi sekarang Apa yang saya sebut Saya makan alpukat Saya makan kacang Saya makan melinjo Alhamdulillah kulit saya Makin tua Makin baik Gak apa-apa Gak pernah lagi Saya ke dokter kulit Yang salah bukan alpukatnya Yang salah bukan kacangnya Tapi yang salah teman-temannya Alpukatnya dikasih gula yang banyak Kasih susu kental manis warna putih Terakhirnya dikasih es krim Terakhirnya dikasih Susu kental yang warnanya coklat Mantap Jus alpukat Restoran Padang Seperti itu ya Karena kalori yang berlebihan Yang membuat alpukat Yang diciptakan Allah Yang tumbuh di muka bumi Begitu banyak manfaatnya Mengandung lemak nabati yang bagus Untuk menghasilkan hormon Memperbaiki bantuan Kulit kita Rambut kita Supaya lebih lebat Ya Itu karena memang Mengandung lemak yang baik Begitu juga di kacang Kacang itu baik teman-teman Yang gak baik Kadang-kadang apa Cara kita dalam menyajikannya Pada saat kacang digoreng Pakai minyak yang berulang kali Sesuatu yang baik Mengandung lemak yang baik Menjadi lemak yang jenuh Menjadi lemak yang tidak sehat Menjadi lemak yang sulit Untuk diurai dalam tubuh kita Kenapa banyak orang harus berusaha Untuk membatasi lemak Teman-teman boleh cek di google Satu gram lemak Itu mengandung Sembilan kalori Sedangkan satu gram Protein Atau satu gram Karbohidrat Itu hanya mengandung Empat kalori Jadi orang yang terbiasa Memasukkan lemak Ke dalam tubuhnya Dia sebenarnya Menimbun kalori Dua setengah kali lipat Jadi jangan terpaku Dengan sesuatu yang kecil Pasti kalorinya kecil Sesuatu yang besar Ini pasti kalorinya besar Enggak Kalau sesuatu kecil itu Makannya burger Pakai keju Kejunya dobel Dagingnya dobel Walaupun ukurannya Cuma sekepelan tangan saya Jelas-jelas Dia kalorinya lebih besar Daripada Satu mangkok Gado-gado Satu mangkok Karedok Satu mangkok Sayur-sayuran Seperti salad Sudah jelas Padahal mangkoknya Ukuran gede Ini ukurannya kecil Jadi jangan terkecoh Dengan Mata kita Dan juga Jangan terkecoh Dengan yang namanya Timbangan Teman-teman Aduh Mas aku udah fitness nih Aku udah ikut aerobik nih Aku udah ikut senam nih Beratku kok masih 65 ya Beratku yang laki-laki Misalnya kok masih 85 ya Nggak turun-turun Belum tentu Lemaknya yang Nggak terkikis Dalam tubuh kita Ada yang namanya Tulang Ada yang namanya Air Ada yang namanya Organ tubuh Ada yang namanya Otot Dan juga Ada yang namanya Lemak Organ tubuh Ya udah seperti itu Tulang Ya ukurannya seperti itu Ada yang besar Ada yang kecil Air 70% Dalam tubuh kita Memang terdiri dari air Jangan kurang-kurangin Jatah kita minum air Yang bisa kita atur Adalah Lemak Dan otot Hendaknya Otot yang kita naikkan Lemak Yang kita turunkan Orang yang badannya punya cukup otot Badannya jadi gampang Bakar Lemak Karena otot Itu adalah Mesin Pembakar lemak tubuh kita Jadi buat yang perempuan juga Jangan takut Latihan beban Kenapa? Percaya Demi Allah Teman-teman Ukti-ukti Ibu-ibu Kalau latihan beban Saya jamin Badannya gak bakal Kayak aderai Tenang aja Yang laki-laki aja Belum tentu juga Setengah mati Udah 10 tahun Latihan badannya bisa Kayak aderai Karena pada hakikatnya Kodrat manusia Berbeda Fitrahnya kita Laki-laki punya Kandungan Hormon testosteron Yang lebih tinggi Jadi laki-laki Kalau latihan beban Angkat besi Badannya jadi atletis Perempuan Angkat beban Latihan besi Badannya akan Lebih ramping Akan lebih padat Akan lebih Sehat Tapi saya pernah Lihat Mas Adrian Di Google Ada perempuan Badannya berotot Besepir Sekala macem Hati-hati Jangan telan informasi Mentah-mentah Bisa jadi Si perempuan tersebut Dan besar kemungkinan Karena saya saksinya Saya pernah pergi ke Amerika Tahun 2007 Saya datang ke acara Fitness exhibition Banyak Betul Perempuan-perempuan Yang badannya berotot Kayak laki-laki Tapi dia menyalahi Kodratnya dia Kenapa? Karena dia Masukkan Zat-zat Yang tidak boleh Dia lebihkan Dalam tubuh dia Apa? Hormon laki-laki Hormon testosteron Dia suntikan Kedalam tubuh dia Makanya perempuan Badannya terlihat Lebih atletis Dan juga terlihat Maskulin Kenapa suaranya Menjadi lebih Halo? Berat Tumbuh jakun Dan mohon maaf Dadanya juga Sampai tumbuh bulu Jadi jangan Jangan pernah Menyalahgunakan Obat Ingat teman-teman Yang laki-laki Juga demikian Jangan Pengen Badannya atletis Kemudian Menggunakan Obat-obatan Obat Itu hanya Buat Orang sakit Teman-teman Semua sehat Teman-teman Cukup Menjaganya Sesuai dengan Kemampuan kita Jangan Dimanjakan Tapi juga Jangan dipaksakan Seperti itu Ya Nah itulah secara General saja Teman-teman Apa yang tadi Saya sampaikan Bagaimana Kita bisa Menjaga Kesehatan kita Secara syari Kenapa saya bilang Secara syari Karena Rasulullah S.A.W. Suri taulah dan kita Sudah mencontohkan Bahwa beliau itu Menerapkan dalam Kesehariannya Baik dari makan Yang tadi saya katakan Beliau makannya itu Secukupnya Tidak berlebih-lebihan Ya Saya jadi teringat Kalau sampai nanti besok Lusa Pada saat Apalagi hari minggu nih Biasanya suka banyak acara nih Acara tasyakuran Acara undangan Kawinan Kita biasanya Suka Menyalah-nyalakan Gara-gara Banyaknya undangan Makanya saya Makannya banyak Kan kuncinya di kita Saya Kalau dapat banyak undangan Saya biasanya suka Makan terlebih dahulu Di rumah Wah rugi dong Mas Adrian Enggak Karena saya mau bertanggung jawab Sama diri saya Kalau saya terlalu kelaparan Pada saat datang ke tempat-tempat acara Wajar Yang diserbu adalah Kambing gulingnya dulu Wajar yang diserbu adalah Wah Daging-dagingan dulu Tapi kalau saya Tapi kalau saya enggak Yang saya serbu Kita menjadi emosional Termasuk melihat Ada apa yang di depan kita Pengennya disikat terus Dimakan terus Tapi kalau kita cukup Terjaga Rasa lapar kita Insya Allah Kita akan cenderung Lebih Rasional Akan lebih melihat Mana ya yang baik Mana ya ini Makanya Kalau saya menerapkan Pola makan saya Sehari lima kali Tiga kali makan yang utama Dua kali Makanan ringan Insya Allah Saya udah 20 tahun Makan sarapan Itu cuma Putih telur aja Sama secangkir kopi Tanya istri saya Ya pernah sih Kalau saya lagi ada kuliner Misalnya ke luar kota Saya pernah nyobain Ketupat sayur Saya pernah nyobain Lontong sayur Pernah nyobain Nasi kuning Nyobain Belum tentu Satu bulan sekali loh Ya Enggak bosen Enggak Karena saya udah Menemukan kenikmatannya Mas Adrian gak kepengen Sarapan goreng-gorengan Enggak Kok bisa sih Saya kalau ngelihat Tukang gorengan Rasanya saya langsung Pengen mampir Tukang gorengan Pengen mampir Kenapa Karena Itulah Akal dan mata kita Itu bisa mengelabui kita Contoh seperti ini Makanya perlu kita jaga Mindset kita Kalau dalam asosiasi kita Bahwa yang namanya Gorengan itu adalah Sesuatu yang Nikmat Gurih Renyah Makanya Kita akan Tanpa merasa bersalah Untuk ingin menyantapnya Tapi sebaliknya Kalau kita asosiasikan Bahwa yang namanya Gorengan itu Adalah sesuatu yang Berminyak Lengket Susah untuk dibersihkan Akan masuk dalam Pembulu darah kita Kalau dia ngelengket Di dalam selang Pembulu darah kita Otomatis aliran darah kita Jadi akan susah Ngalir Otomatis Makanya kenapa Oksigen Dalam darah kita Juga akan Susah sampai ke otak kita Makanya kenapa Saya jadi sering Nguap Atau kenapa Kadang-kadang Saya suka sakit Ditangkuk saya Jangan-jangan itu adalah Gejala stroke Insya Allah Teman-teman Akan lebih berhati-hati Atau bahkan Udah gak makan lagi Yang namanya Gorengan Disini penting Buat kita Untuk Mengasosiasikan Seperti itu Ya Kenapa teman-teman Karena Tadi Informasi aja Gak cukup Keinginan aja Gak cukup Tapi kita harus juga Punya mindset Yang cukup Kita harus punya Mindset yang kuat Insya Allah Nanti ke depan Saya akan buat Di youtube channel saya Strong mind Healthy life Jadi kita harus punya Daya pikir yang kuat Motivasi yang kuat Supaya kita bisa punya Tingkat kesehatan Juga yang lebih baik Kita kepengen Indonesia Sehat dan kuat Itu semua dimulai Dari masyarakat Yang sehat dan kuat Masyarakat yang sehat dan kuat Dimulai dari Keluarga yang sehat dan kuat Keluarga sehat Dan kuat Dimulai dari Pribadi-pribadi kita semua Yang sehat dan kuat Khususnya ibu Kenapa Karena ibu-ibu ini adalah Orang yang sangat berjasa Buat suami Dan juga anak-anaknya Madrasah yang paling utama Dan paling pertama Adalah di dalam keluarga Kalau kita kepengen Anak kita baik Berikanlah yang baik Termasuk Bukan hanya sekedar Mampu untuk ngasih tahu Tapi kita harus Menjadi Contoh Buat anak kita Jangan hanya sekedar Memberi contoh Dan contoh yang terbaik Adalah Rasulullah S.A.W Teman-teman silakan Banyak Google Banyak baca Banyak ikuti kajian-kajian Tapi jangan lupa Untuk mempraktekan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Terakhir Sebelum nih Saya tutup Saya Minta waktu Tiga menit aja Volunteer Ada yang ngerasa bilang Saya gak punya waktu Untuk pergi ke gym Saya gak punya uang Untuk Menjadi Anggota di pusat kebugaran Saya tapi punya waktu Untuk bisa di rumah Tapi saya malas bergerak Apakah saya tetap bisa sehat Saya berikan Tips Supaya teman-teman Tanpa perlu bergerak Tanpa perlu bergerak Tapi bisa tetap sehat Contoh aja Ini salah satu ya Nanti ada lagi sesi berikutnya Kapan-kapan Boleh minta tolong Yang genduna Mas Boleh berdiri Ya Boleh Satu lagi Yang muda Boleh Satu orang lagi Boleh Saya minta izin Satu orang Buat bantuin Ya Mas boleh Ya Contoh sini Boleh maju ke depan Bantuin saya Disini Kalau gak ada teman Cari aja tembok Tapi kalau ada teman Gak ada tembok Seperti sekarang Kita berdua Lakukan seperti ini Silahkan ustad Di depan Ya Punggung-punggungan Ya Boleh nempel Kan Ini sesama mahrum ya Oke Geser ke tengah sedikit Baik Sekarang Posisikan Seperti layaknya Anda sedang duduk Ya Saling menyender Kayak duduk ya Kayak duduk seperti ini Ya duduk Ditekuk kakinya Jadi kayak duduk Diatur ya Terus Maju sedikit Diatur supaya Terus Terus Ya kakinya lebih maju lagi Ya sender kan Saling memberati Satu sama lain Ya oke Baik Kita satu menit ya Kita lihat kita mulai Dari sekarang Ya satu menit Oke Kan saya janji Tadi bilang ya Gak bergerak Gak bergerak Tapi apakah kita bisa sehat Bisa Contoh ini gak bergerak Bismillahirrahmanirrahim Ya Belum 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 enak aja Udah naik Eh naik panggung itu kan mahal ya Kurang dimuliakan Di atas panggung seperti ini Maka dikasih kesempatan Untuk lebih lama Ya sudah mulai berkeringat ya Padahal belum satu menit Mas Adrian Susah nih saya Nyari keringat Nyari keringat itu gampang Tinggal mau atau enggak Contoh seperti ini Ayo 20 detik lagi 20 detik lagi Ya 20 detik lagi Insya Allah Baik Oke 5 4 Masya Allah Ini pasti rajin zikir nih ya Istifat dulu 3 2 1 Ya oke Selesai Takbir Allahuakbar Oh Allahuakbar berjatuh Ya Luar biasa Sebentar Ada ke depan Kalau Ustadz gimana Ustadz tadi perasaannya Ya Pegel sih Pegel Cuman Udah biasa Goes jadi Udah biasa goes ya Alhamdulillah Sesuatu yang kita biasakan Maka akan menguatkan Ustadz terbiasa goes Makanya Diberikan tekanan seperti tadi Ustadz enggak apa-apa Enggak ada keringatnya Ah kecil Karena sudah terbiasa Alhamdulillah Ustadz kita yang satu ini Matanya berkaca-kaca Gimana perasaannya Ustadz Ya capek sih Capek ya Kapok Ustadz Kapok lah Oh kapok Ya karena kapok Saya yakin saya enggak bakal Diundang ke masjidnya Ustadz ya Oke Terima kasih banyak Ustadz Ya masih banyak lagi tentunya Jasa kelahir Ya Ustadz Jasa kemulah Teman-teman Sayang karena waktu memang sangat Terbatas Singkat Tapi Itulah tadi hanya sekedar contoh Bahwa Allah memberikan kita Banyak sebenarnya Kemuliaan-kemuliaan Kesempatan-kesempatan Untuk kita Tetap bisa menjadi pribadi Yang bermanfaat Dan untuk menjadi pribadi Yang bermanfaat Kita harus punya sehat Ya Kita bisa Berkiprah Kita bisa berperan Kita bisa bekerja Kita bisa beribadah dengan baik Kalau kita enggak punya sehat Kita enggak akan Benar-benar bisa menjalankannya Secara optimal Saya doakan Semoga Satu jam ini Insya Allah Menjadi sesuatu yang Bisa menjadi Manfaat Buat teman-teman semua Dan menjadi inspirasi Buat kita semua Untuk mengikuti Rasulullah S.W.T. Suri taladan kita Yang Sangat-sangat Memberikan banyak kebaikan Untuk seluruh semesta alam Saya Adrian Molana Mohon maaf Apabila ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati Mohon dibukakan pintu maaf Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Insya Allah Kita akan ketemu lagi Di waktu yang mendatang Atau minimal setidaknya Di media sosial saya Ya Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih